Jadi bagian handgrip ini merupakan bagian yang paling saya suka gitu Karena handgrip ini memiliki tekstur yang kuat, tebal, namun empuk Cokot banget Halo, selamat datang di channel Hans Eleven Kali ini saya akan mereview trekking pole dari merek Naturhike Jadi trekking pole ini sudah saya beli sekitar 3 bulan yang lalu Dan sudah saya bawa ke 3 tempat Yang pertama adalah ke Curugbubrug Jadi waktu saya pergi Curugbubrug di sana Saya menggunakan trekking pole ini selama perjalanan dan juga ketika saya membuat shelter Kemudian yang kedua adalah ke daerah Ipukan di Kuningan Namun saya tidak memakai trekking pole ini Karena di sana merupakan tempat camping town Jadi tidak perlu memerlukan trekking pole dalam perjalanannya Lalu kemudian yang terakhir adalah ke Gunung Burangrang Jadi saya mencoba trekking pole ini ke medan yang bisa dibilang cukup sulit Dan untuk load tempatnya mungkin saya akan share di video selanjutnya Trekking pole merupakan suatu peralatan multifungsi yang bisa kita gunakan jika kita beraktifitas di kegiatan outdoor Ataupun di alam terbuka Walaupun trekking pole ini bukan merupakan gear utama jika kita berkegiatan di alam bebas Namun trekking pole ini bisa memberikan kenyamanan bagi kita Menurut sumber yang saya baca ada beberapa macam fungsi trekking pole yang bisa kita gunakan Fungsi yang pertama adalah untuk sebagai penyangga tubuh Jadi jika kita melakukan suatu pendakian Terutama ketika kita menurun di gunung Otomatis beban yang diterima oleh kaki dan lutut kita selama di perjalanan akan bertambah 5 kali lipat Jika dibandingkan dengan kita berjalan biasa Oleh karena itu penggunaan trekking pole selama perjalanan bisa kita jadikan opsi Untuk membantu kita dalam menstabilkan tubuh Fungsi yang kedua adalah bisa digunakan sebagai penutuan jalan Jadi jika kita melakukan suatu perjalanan di malam hari Kemudian minim penerangan Kita bisa menggunakan trekking pole ini untuk mengetahui medan apa yang ada di depan kita Lalu fungsi yang ketiga adalah Alat yang bisa digunakan untuk membuat shelter Jadi jika kita melakukan ultralight hiking Kita bisa menggunakan trekking pole ini sebagai penyangga dari shelter kita Ataupun jika kita sedang melakukan perjalanan Kemudian ada hujan di perjalanan tersebut Kemudian kita harus membuat bifak darurat Dan tidak sempat untuk mencari kayu untuk membuat bifak Maka kita bisa menggunakan trekking pole ini untuk dijadikan konstruksi utama dalam membuat bifak Dan fungsi terakhir yang juga dibilang sangat penting adalah membantu kita dalam menghadapi binatang buas Jika kita melakukan perjalanan kemudian kita menemukan binatang buas seperti ular misalnya Ataupun kita kecikurai kemudian kita bertemu dengan babi hutan Ya kita bisa menggunakan trekking pole ini sebagai perlindungan pertama kita Oke kita langsung saja ke reviewnya Tipe trekking pole ini adalah teleskopik Dimana trekking pole ini bisa kita panjangkan dan kita pendekkan sesuai dengan kebutuhan kita Untuk pilihan warna dari trekking pole nature hike ini ada warna kuning Kemudian warna hijau Warna biru Dan warna hitam Kemudian untuk bahan utama penyusun dari trekking pole ini adalah Jadi bagian yang kuning ini berbahan dasar duralumin Dan untuk di sticknya itu menggunakan bahan aluminium alloy Sehingga dapat dipastikan bahwa trekking pole ini memiliki berat yang cukup ringan Yaitu sebesar 233 gram Selain itu penggunaan aluminium sebagai bahan utama dari trekking pole ini sudah pasti terjamin kualitasnya Dan juga kekuatannya Lalu untuk panjang total dari trekking pole ini Jika dalam posisi terlipat Secara sempurna seperti ini adalah 62 cm Dan jika kita buka lipatannya Maka trekking pole ini memiliki panjang maksimal sepanjang 135 cm Dengan range yang cukup panjang Trekking pole ini bisa kita gunakan di berbagai macam kalangan Contohnya seperti anak-anak bisa menggunakan trekking pole ini Ataupun remaja SMP ataupun SMA juga bisa memakainya Ataupun orang yang memiliki tinggi lebih dari saya Jadi lebih dari 168 cm juga cocok untuk menggunakannya Dan untuk saya yang tingginya 168 cm Kita bisa menggunakan trekking pole ini pada panjang 115 cm Jadi posisi trekking pole ini diusahakan 90 derajat dari lengan kita Dan posisi ini merupakan posisi paling enak jika kita menggunakan trekking pole Jika trekking pole ini terlalu rendah ataupun terlalu tinggi Penggunaannya mungkin tidak akan terlalu nyaman Jika dibandingkan dengan posisi 90 derajat seperti ini Lalu kita lanjut di bagian atas Nah di bagian atas ini terdiri dari beberapa bagian Yang pertama adalah tali strapnya ini Strapnya ini berbahan dasar nylon Dengan bahan yang cukup tebal Dan juga cukup kuat Sehingga jika kita melakukan perjalanan yang panjang Dan juga medan yang cukup berat Maka strap ini bisa menjamin kenyamanan kita selama di perjalanan Selain aman Pastinya juga aman Lalu untuk ukuran strapnya ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan Jika teman-teman ingin membesarkannya Kita cukup menarik di bagian lingkarannya Ataupun teman-teman ingin mengesilkannya Kita tinggal tarik bagian yang di bawah ini Nah tinggal kita tarik Dan sesuaikan dengan jarak antara lengan dan tracking pole kita Lalu untuk di bagian atasnya Bagian top Dia itu menggunakan bahan plastik Dan di bagian hand grip Jadi bagian hand grip ini merupakan bagian yang paling saya suka gitu Karena hand grip ini memiliki tekstur yang kuat Tebal Namun empuk Jika kita memegangnya Karena bagian hand grip ini terbuat dari eva atau busa karet Sehingga jika kita melakukan perjalanan dan Kemudian kita capek Lalu di tangan kita ada keringat Maka tracking pole ini tidak akan licin jika kita pegang Selain itu Penggunaan busa karetnya pun Bisa disesuaikan Dengan medan yang kita temui Jadi misalkan kita melakukan penekian Kemudian kita harus memanjat Maka kita bisa menggunakan Busa yang ada di bagian bawahnya Sebagai penyangga Dari lengan kita Kita lanjut ke bagian tengah Lalu untuk pengaturan Panjang dari tracking pole ini Menggunakan flip lock Seperti ini Dan penggunaan flip lock ini menurut saya Lebih kuat jika digunakan pada tracking pole Karena jika kita menggunakan Tracking pole yang model diputar Kan disana itu terdapat Per Jadi jika kita menariknya terlalu Keras ataupun terlalu jauh Maka dia akan copot Dan ketika copot Untuk memasangnya pun sedikit lebih susah Karena kita harus mengatur Per yang ada di dalamnya Supaya pas dengan tracking pole nya Namun jika kita menggunakan model flip lock ini Dan kita menariknya terlalu keras Maka kita bisa memasangnya dengan mudah Seperti ini Selain itu flip lock ini juga adjustable Jadi jika kita rasa flip lock nya terlalu pencang Ataupun terlalu longgar Kita bisa mengaturnya dengan cara memutar Di bagian flip lock Lalu kita lanjut di bagian bawah Di bagian bawahnya ini ada stopper Yang fungsinya bisa membantu kita Untuk menyanggah tubuh Jika kita melakukan suatu pendakian Dengan jalur yang cukup ekstrim Contohnya seperti ke gunung semero mungkin Yang memiliki jalur Berpasir Ataupun jalur yang berlumpur Dan uniknya Walaupun bagian stopper ini Berbahan dasar plastik ABS Tapi ketika kita coba tekan Di bagian stopper nya ini Teksturnya itu sedikit elastis Dan pasti akan memudahkan kita Jika kita melakukan perjalanan Di jalur yang ekstrim Selain itu Di bagian foot cover nya pun Bisa kita buka dan tutup Sesuai dengan kebutuhan Jadi jika kita melakukan tracking Kemudian jalur nya itu Bebatuan ataupun beton Beton mungkin ya Kita bisa gunakan foot cover ini Untuk mengurangi tekanan yang ada Dari trekking pole Dan jika kita berada di jalur yang ekstrim Seperti jalur tanah Ataupun ingin mendadikan shelter Kita cukup membuka foot cover ini Oke Untuk kesimpulannya Dari trekking pole Latur Hike Bisa digunakan di bagian macam kalangan Karena memiliki range yang cukup panjang Selain itu Penggunaan busa karet Di bagian Hand grip nya Tentu akan membantu kita Selama di perjalanan Dan menambah kenyamanan untuk kita Untuk kekurangannya mungkin Jika orang-orang yang sudah biasa menggunakan trekking pole Yang model putar Dan di dalamnya ada pair Mereka butuh penyesuaian kembali Jika ingin menggunakan trekking pole Latur Hike ini Karena tekanan yang diberikan oleh trekking pole ini Pasti lebih besar Jika dibandingkan dengan trekking pole Dengan model putar Sekian review trekking pole Latur Hike dari saya Semoga dengan adanya review ini Bisa membantu teman-teman Yang sedang mencari trekking pole Dengan harga ekonomis Namun berkualitas sultan Dan jika review ini dirasa ada yang kurang Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah Saya Momad Faran Gumilang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih